Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman belajaran saya channel Kali ini kita akan membahas tentang Sertifikat juara kelas ya Yang akan kita bagikan Ada 5 sertifikat tampilannya seperti yang teman-teman lihat Ada 5 ini untuk juara 1, 2, dan 3 Nanti kita sampaikan bagaimana cara menggunakannya Sebelum dilanjutkan silahkan di subscribe dulu Biar nanti bisa mendapatkan filenya Oke kita langsung saja pada pembahasannya Disini teman-teman semuanya Kita sudah punya ya 5 buah folder yang akan kita bagikan Sesuai dengan janji kita di awal Pada setiap folder itu ada 1 buah file Microsoft Word ya Kita coba saja disini Biar cepat teman-teman Di filter aja Bisa dilihat ini ya hasilnya 1, 2, 3, 4, dan 5 Jadi teman-teman nanti ketika sudah di download Tinggal dibuka saja Ya open Seperti itu Tunggu beberapa saat Sampai si tampilannya penuh Ya ini yang keempat ya Kalau tidak salah yang keempat Ini yang pertama Dan ini yang ketiga Lalu ada ini yang kedua Dan ini Read only ya Katanya Jadi ini tidak digunakan Nah tidak apa-apa Dan ini ada yang ke Lima ya Ini adalah yang kelima Yang tadi pagi kita buat Sedikit disclaimer Ini kita buat Kita tidak mengambil dari website Tapi kita original Dibuat sendiri Tentu dengan terinspirasi Dari beberapa Supaya kita bisa Ikut dengan Perkembangan Perkembangan Style yang ada ya Sebelum digunakan Teman-teman Perlu di Perhatikan dulu Bahwa Di sini Ada beberapa Ketentuan Di dalam penggunaannya Kita coba Pilih saja Salah satu ya Ini Notif teman-teman Cara penggunaannya Untuk template yang satu Dengan yang lainnya Sama saja Jadi saya hanya menjelaskan Satu saja Untuk template Yang lainnya Jadi teman-teman Silahkan lakukan Hal yang sama Untuk menggunakan Template yang lain Oke Pertama-tama Di sini Seperti yang teman-teman Lihat ya Ada Setiap desain itu Ada tiga ya Ada tiga style Ya Dalam setiap style itu Ada Setiapnya ada Mendali Jadi ini Diperuntukkan Untuk juara Satu Dua Dan Tiga Ya Seperti itu Sebelum Digunakan Teman-teman Perlu diketahui dulu Bahwa ini File-nya adalah File Factor ya Jadi Walau Diperbesar pun Ini tidak akan pecah Karena kita menggunakan File SPG Sebenarnya Ini kita buat Di luar Microsoft Word Jadi di Microsoft Word Kita tinggal diimpor saja Biar teman-teman Nanti mudah digunakan Seperti itu Jadi Nanti Untuk Cara menggunakannya Langkah pertama Silahkan Dibuat dulu Layoutnya Kita pilih Disini Ukurannya 4 Jangan lupa Orientationnya Adalah Landscape Dan untuk Margin Kita pilih Narrow Setelah itu Teman-teman Pada bagian Graphic Format Disini Pilih ada Line Line center Juga ada Line middle Seperti itu Kalau mau diperbesar Geser saja Pada bagian Pojok Salah satu Pojok Dan ditekan Enter Seperti ini Jangan terlalu Dihabiskan ya Karena nanti Ketika dicetak Teman-teman Mungkin Ada bagian Margin Yang akan Terpotong Jadi Tidak usah Difulkan saja Jadi Kira-kira Seperti ini ya Setelah itu Pada Bagian Mendali Teman-teman Nanti ini Tinggal Digeser-geser saja Untuk Juara Satu Dua Dan Tiga Seperti itu Kalau Misalkan Teman-teman Ingin Mengubah Untuk Style-nya Sebenarnya Ini masih Bisa Jadi Tinggal Diklik Kanan Aja Change Graphic Ada Group Ada Ungroup Jadi Ketika Di Ungroup Ini Ada Notif Bahwa Ini Akan Diubah Menjadi Object Microsoft Office Drawing Object Artinya Menjadi Basic Pembuatan Di Microsoft Shape Shape Nya Maksud Saya Ketika Ditekan Yes Ini Akan Acak Acakan Kembali Ada Banyak Style Yang Hilang Jadi Saya Sarankan Kalau Mau Digunakan Tinggal Digunakan Saja Jadi Tidak Diubah Karena Memang Pada Pembuatannya Kita Menggunakan Aplikasi Factor Setelah Itu Teman-teman Untuk Menggunakannya Disini Kita Untuk Bagian Text Menggunakan Text Box Jadi Tinggal Digeser Aja Tipikat Disini Ya Ini Untuk Headline Atau Untuk Judulnya Kita Misalkan Dipilih Untuk Pondnya Adalah Bah Serif Misalkan Ya Ada Bah Serif Tekan Enter Ini Kalau Terlalu Besar Tinggal Diperkecil Aja Disesuaikan Dengan Kontrol Kurung Kurawal Kiri Seperti Itu Kalau Teman-teman Ingin Menggunakan Warna Ya Ini Pada Bagian Pond Juga Bisa Disini Ya Atau Bisa Menggunakan Gradient Juga Bisa Ya Seperti Yang Ada Di Background Misalkan Teman-teman Ingin Menggunakan Gradient Berarti Caranya Disini Ada Text Gradient Lalu Ada Tadi Sudah Dipilih Warna Ungu Nah Disini Ada Bagian Dark Variation Ya Oke Seperti Itu Kalau Teman-teman Mau Menggunakan Gradient Kalau Menggunakan Warna Pink Berarti Pink Dulu Ya Disini Ada More Gradient Kita Pilih Dulu Warna Pink Seperti Itu Lalu Pilih Kembali Tadi Maaf Disini Pada Pond Ada Gradient Disini Pink Sudah Ada Seperti Itu Kalau Mau Menggunakan Gradient Selanjutnya Teman-teman Kalau Mau Menggunakan Pond Yang Lain Juga Ini Pempermatannya Sama Saja Seperti Anda Menggunakan Microsoft Word Disini Untuk Bagian Text Box Pada Bagian Deskripsi Saya Menggunakan Lorem Ipsum Jadi Nanti Teman-teman Silahkan Diisi Saja Untuk Deskripsinya Bahwa Atas Nama Habsa Uliah Ini Mendapatkan Penghargaan Dalam Rangka Anu Dari Tanggal Sekian Menjadi Apa Misalkan Seperti Itu Untuk Text Dan Untuk Disini Ada Nama Penanda Tangannya Lakukan Hal Yang Sama Berarti Untuk Template Yang Lain Dan Juga Untuk Bagian Yang Lain Ini Tinggal Di Grafik Line Center Lalu Juga Line Middle Tinggal Di Perbesar Saja Sambil Ditekan Control Seperti Itu Jadi Caranya Sama Oke Itu Untuk Menggunakan Sertifikat Sertifikat Dan Sertifikat Yang Lain Ada Lagi Jika Teman Teman Ingin Menggunakan Data Banyak Misalkan Untuk Juaranya Ini Kita Tidak Digunakannya Berarti Tinggal Di Delete Aja Kita Ambil Yang Satu Aja Misalkan Kita Delete Semuanya Oke Kita Coba Di Delete Dulu Jadi Teman Teman Semuanya Ingin Mencetak Sebagai Peserta Misalkan Nah Ini Namanya Berarti Banyak Tetapi Style Satu Itu Ada Fitur MyLink Di Dalam Microsoft Word Caranya Kita Pilih Aja Pada Tab MyLink Disini Lalu Ada Select Ada Select Recipient Lalu Ada Tipe New List Disini Tinggal Dikasih Saja Disini Misalkan Nama Satu Ya Seperti Itu Nama Satu Lalu Kita Coba Dicopy Aja New Entry Nama 2 Nama Penerima Maksudnya Ini Lalu Ada Nama 3 Dan Selanjutnya Hingga Nama Sesuai Dengan Penerima Tekan Tekan Saja Oke Silahkan Disapp Untuk Namanya Misalkan Disini Penerima Sertifikat Penerima Sertifikat Seperti Itu Lalu Kita Pilih Aja Teman Teman Disini Di Block Pada Bagian Namanya Oke Dan Kita Pilih Tadi Pada Bagian Insert Match Fill Kita Pilih Disini Ada Bagian Title Jadi Title Itu Bagian Judul Paling Kiri Tadi Karena Kita Mengisinya Disana Kita Pilih Title Aja Sudah Ada Teman Teman Nama Satu Kalau Kita Geser Nama Dua Nama Tiga Seperti Itu Sesuai Dengan Data Yang Kita Masukkan Tadi Oke Selanjutnya Kalau Mau Dicetak Berarti Tinggal Finish Finish Merge Lalu Ada Disini Ada Print Dokumen Kita Pilih Print Dokumen All Aja Disini Tekan Oke Nah Disini Tinggal Diprint Aja Tinggal Dilanjutkan Kalau Mau Dilihat Dulu Boleh Disini Ada Edit Individual Dokumen Kita Pilih All Kembali Nah Disini Langsung Ada Tadi Kita Memasukkan Namanya Tiga Berarti Disini Ada Tiga Jadi Kita Tidak Usah Kopas Kopas Untuk Format Sertifikatnya Jadi Tinggal Bisa Dilihat Nama Satu Nama Dua Nama Tiga Dan Nanti Tinggal Dicetak Sesuai Dengan Nama Yang Tertera Yang Sudah Teman Teman Input Atau Teman Teman Masukkan Tidak Tidak Dulu Untuk Tutorial Kali Ini Mudah Mudah Bermanfaat Terima Kasih Sudah Menonton Silahkan Di Download Link Dari Deskripsi Terima Kasih Sudah Berkunjung Salam Belajar Nesia Channel Tidak Tidak